Perkenalan pasangan sejenis Angga Sucipto alias Musdalifa 23 tahun Dengan ini Rami Luning Tias 41 tahun bermula dari telepon salah sambung Yang berujung ke pernikahan di kawas sungai Beduk pada 6 Januari 2012 lalu Hal ini terungkap dalam pesan singkat telepon seluler RW setempat Inilah rumah pasangan sejenis di Blok B6 No. 20 Perumahan Puri Agung 3 RT 02 RW 25 Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam Rumah ini terlihat dihiasi puluhan bunga dan pot yang tersusun rapi Sehingga menambah kesan bahwa rumah ini ditempati oleh wanita Rumah ini kini jarang ditempati setelah pernikahan keduanya terkewak ke publik Ninis yang bekerja di sebuah perusahaan di kawasan Muka Kuning Batamindo Memilih untuk pergi sementara menghindari keramaian dan awak media Sementara Angga alias Musdalifa keberadaannya kini sudah tidak diketahui Selesai penggeberkan pada 6 Januari lalu Dalam keadaan tertekan, Liz akhirnya bercerita mengenai hubungannya Dengan Angga Sucipto kepada Nugroho RW 25 melalui pesan pendek atau SMS Dalam pesan pendek tersebut, Ninis bercerita bahwa dirinya berkenalan dengan Angga alias Musdalifa Melalui telepon salah sambung pada pertengahan tahun 2011 lalu Saat itu Ninis mengaku masih memiliki seorang kekasih pria Yang bekerja di sebuah perusahaan di kawasan industri kambil Tapi hubungannya dengan pria tersebut tidak berlangsung lama Karena diketahui kekasihnya tersebut ternyata sudah memiliki istri Ninis pun menceritakan semua persoalannya tersebut kepada Angga Yang baru dikenalnya melalui telepon salah sambung tersebut Bak seorang pahlawan, Angga alias Musdalifa hadir sebagai penolong Ia pun menjanjikan kepada Ninis akan membantu agar pacar Ninis tidak lagi mengganggunya Ninis sempat curiga dengan beberapa nama yang dimiliki Angga alias Musdalifa Terlebih karena nama yang ia gunakan di perusahaan tempatnya bekerja bukanlah Angga tetapi Rocky Kepada Ninis, Angga mengaku menggunakan nama lain karena kepepet ingin mencari pekerjaan Ninis mengaku bahwa dirinya dan Angga hanya terima bersih Dan pengurusannya diberikan kepada staf di KUA tersebut Hal ini berkuat dengan cerita Edwin, tetangga Ninis Edwin mengaku Ninis dan Angga sempat terlibat pertengkaran hebat beberapa hari lalu Setelah pasangan itu menikah Saat itu menurut Edwin, Ninis mengusir Angga dari rumahnya Tetapi Angga bertahan di rumah tersebut Yang datang dari pihak istri, itu pun teman-temannya aja Terus habis itu kita sebagai tetangga cuma dikasih Apa namanya, kayak nasi petak lah Terus selang sehari atau dua hari Saya dapat mengusir istri saya bahwasannya Mereka sempat bertengkar hebat Sampai istri mengusir sang suami Terus habis itu Yang saya lihat sendiri itu sekitar satu mingguan Sang suami gak pernah di rumah Nah, kemudian Seminggu kemudian baru balik lagi Pernah jumpa langsung gak dengan suaminya Kalau selama ini, setahun ini saya gak pernah tetap muka langsung Ataupun kita bincang gak punya Kalau dia keluar dari rumah Baik, sehingga malam dia selalu memakai jaket Tapi pernah sekali Sekali itu aja saya melihat dia keluar dari rumah Pas mau ngambil motor, mau masuk ke dalam Dia mungkin lupa Dia lihat mungkin di depan rumah gak ada orang Jadi dia keluar dari rumah Sama menggunakan jaket Saya sangat kaget sekali Karena dari posturnya memang perempuan Perempuan ya Jadi selama ini dia menggunakan jaket ya Pak? Iya Kecurigaan warga bermula saat Angga tidak sengaja keluar rumah Hanya dengan mengenakan kos oblong Padahal setiap hari Angga selalu memakai jaket berukuran besar Saat itu Edwin heran melihat Angga Karena bentuk badannya sama dengan perempuan pada umumnya Dan pada 6 Januari 2013 lalu Perangkat RTRW setempat langsung datang Dan menggerbek pasangan tersebut Nikola Samunmama dari Batam mengabarkan